Halo sahabat ternak, ketemu lagi dengan kita di Riafam Bali Kali ini kita ingin membuat video tentang mengenal alat suntik untuk babi Jadi untuk kalian yang pemula, hal ini penting sebelum kita ke video mengenai cara menyuntik babi Jadi mengenal alat-alat dulu ya Nah sebelumnya, kita subscribe dulu ya channel kita buat kalian yang belum subscribe Jadi gak ketinggalan untuk video-video kita berikutnya Dan juga jangan lupa tombol loncengnya Selamat menikmati ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian Thank you Halo, teman-teman kali ini kita mau bahas tentang jarum suntik ya untuk babi Jadi sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang babi Kita paling tidak harus tahu dulu alat-alat yang kita gunakan di peternakan Salah satunya adalah pada saat kita ingin menyuntikkan cairan injeksi atau obat ke babi Jadi paling tidak kita paham dulu jarum suntiknya itu seperti apa Dan alat suntiknya seperti apa Sebelum nanti kita ngarah ke bagaimana cara menyuntik anak babi dan juga induk babi Jadi disini kita mau terangkan dulu Jadi ini adalah spite atau alat suntik untuk babi Saya disini biasanya menggunakan spite ini sampai dengan 10 cc atau 10 mili Ini spite ini besar Itu dia kita gunakan ini untuk babi penggemukan dan juga induk babi Jadi ini terbuat dari nikah Dan kalian bisa menggunakannya berulang kali Gak cuman sekali Jadi ini bisa digunakan berulang kali Dan ini bahannya dari nikah Jadi awet Seperti ini Kalian bisa beli di toko-toko ternak Atau di online juga sekarang banyak Ini dia sampai 10 mili Nah ini bisa dibuka Ini kalau kita ini Ini bisa dibuka Diputer gitu Ini nanti bisa dibuka seperti ini Tapi saya jarang bukanya Jadi untuk dibersih Untuk membersihkannya Kalian cukup tarik ini aja Ini ditarik Dan airnya dimasukkan lewat sini Dan didorong Jadi untuk membersihkannya seperti itu Ini untuk Ini adalah alat suntik untuk induk babi Dan juga babi penggemukan Dan untuk jarumnya Khusus untuk jarum babi Itu jarum suntik babi kita Seperti ini Ini adalah jarum suntik khusus untuk babi Jadi yang stainless Nah sebelum kita ke jarum suntik Jadi selain untuk Kita selain menggunakan ini Kita juga menggunakan ini Ini spide yang biasa Yang untuk Alat suntik manusia Kalian bisa dapetin di apotek Di tempat-tempat ternak Atau di mana aja Itu sama Nah dia jarum suntiknya seperti ini Tapi ini jarum suntiknya kita gak gunakan Kita makanya yang ininya aja Untuk spadnya aja Jadi kalau kalian memang ada yang jual Tanpa jarum suntiknya Lebih bagus Karena kita butuhnya yang ini aja Sampai ukuran 3 mili Atau 3 sisi Biasanya kita gunakan ini untuk Nyuntik piglet Atau anak babi Nah kita ke jarum suntik Oke Ini jarum suntik Jarum suntiknya ini ada Macem-macem Ada berbagai ukuran Seperti ini Ini dan ini Ini sama Yang besar Dan Ini saya untuk piglet Nah bisa dilihat ini Sini Ini biasanya untuk piglet Ini untuk Induk babi Atau pejantan Dan satu lagi Itu Ini Lebih pendek Ya kan Yang ini lebih pendek Ini Ini biasanya untuk babi penggemukan Yang ukurannya tanggung Dan disini Teman-teman Ini ada kodenya Ini kurang jelas ya Tapi kalau saya baca Ini nomor 17G 1,5 17G 1,5 Kalau yang ini Yang Yang pendek Yang untuk babi penggemukan Terus ini Yang untuk indukan Itu kita pakai jarum 17G 17G 1,5 Jadi kita pakainya ini Untuk babi penggemukan Itu yang lebih pendek Dan yang panjang Ini paling panjang Biasanya ukurannya untuk Babi Anak babi Untuk piglet Nah untuk piglet Kita disini ada Dua ukuran Besarnya ini sama Tapi diameter Di dalamnya ini Berbeda Kita bisa pakai Yang ukuran 20G Nomornya itu 0,9 20G 0,9 Dan yang satu lagi ini 22G 0,7 Jadi kita bisa pakai Dua macam Jarum suntik ini Bedanya itu Di diameternya Jadi ada beberapa obat Yang Seperti Betamok Amoksilin Yang sifatnya ada Bubuknya di dalam Itu akan susah keluar Kalau diameter Tengahnya itu kecil Jadi kita perlu Diameternya agak besar Kayak gini Jadi Untuk diameter yang agak kecil Ini Kalian bisa pakai Untuk yang kayak vitamin Injeksi-injeksi Yang tidak ada Powdernya Jadi Seperti vitamin Obat cacing Atau apa yang sifatnya cair Itu kalian bisa pakai Nah Nah Untuk Spite ini Ini biasanya kita akan pasangkan dengan jarum babi seperti ini Jadi ini bisa dipakai Ini tinggal diputar aja Ini tinggal dipasang disini Kalian putar disini Nah Ini udah jadi Jadi Kita perlunya seperti ini Spite-nya kita pakai spite yang biasa Tetapi jarumnya ini tetap Nah Ini biasanya Untuk kita suntikan piglet Karena cc-nya itu lebih jelas Satu setengah Kalau ukuran suntikan Injeksi Itu untuk piglet Itu biasanya setengah sampai Satu setengah cent Satu Satu cc Setengah satu cc Satu setengah Maksimum kita kasihnya Itu dua cc Jadi lebih bagus kita pakainya itu Yang Spite plastik seperti ini Jadi lebih Takaran dosis obatnya itu Lebih Jelas Ketimbang kita hanya memakai spite yang Ketimbang kita memakai spite yang besar ini Karena dia kan cc-nya besar disini Jadi Satu cc itu keliatannya sedikit sekali Sekian Dan takarannya biasanya kurang Kurang efektif Kalau kita pakai spite ini Jadi kita perlu spite yang besar Dan untuk menyuntikan indukan Karena untuk indukan sekali suntik itu Biasanya kita sampai Sepuluh cc Terus babi pengemukan juga Kita biasanya pakai Sampai 6 cc 7 cc 8 cc Jadi Ini wajib Nah Ini adalah dua jenis Alat suntik yang wajib kalian punya Walaupun itu Kalian peternak Rumahan Atau cuma punya satu ekor Dua ekor Tapi kalau Kalian sudah mau belajar Menyuntikkan Hewan ternak Menyuntik hewan ternak Ini kalian harus wajib punya Gitu Untuk harga Mungkin bervariasi ya Kalau saya waktu itu beli ini Disini harganya sekitar Rp110.000 Tapi kalian ini bisa pakai Berkali-kali Dan ini awet banget Ini harganya murah lah Sekitar Rp3.000 Atau Rp2.500 Tergantung Meraknya Tergantung Tempatnya Lokasi kalian juga Tips pemakaian spite Ini Untuk alat Suntik ini Ini kan jarumnya panjang Jarumnya ini kan agak Sedikit panjang Nah Jadi Kalau kalian itu Mau menyuntikkan Kucit yang baru lahir Anak babi yang baru lahir Itu biasanya kita akali Jadi supaya Ini kan Jarumnya panjang Jadi supaya Nggak kena tulang lehernya Di dalam Atau tenggorokan Jadi Nusuknya itu Biar nggak terlalu panjang Ini adalah Karet Kalian bisa pakai Karet Bandalem Atau karet apa aja Nah Kalian tusukkan disini Kalian tusuk aja Disini masuk Nah Ini Fungsinya untuk Mengganjal Atau mengurangi Memperpendek Jarum suntik ini Jadi nggak terlalu panjang Jadi harusnya ini Setengahnya aja Ini supaya muncul Setengahnya Jadi kalian ganjal sedikit Ini Jarumnya Jadi supaya Disisain sedikit Supaya Nggak terlalu dalem Nusuk jarumnya itu Disesuaikan aja Nah Itu kalian bisa pakai ini Caranya disuntikkan Tapi ini harus ada ganjelannya Ini adalah Tips untuk menyuntik Anak babi yang baru lahir Karena salah suntik Itu nanti bisa menyebabkan Kematian Karena kalau Jarumnya ini Nusuk sampai ke tenggorokan Itu Nggak nyampe 10 menit Anak babi Biasanya udah langsung mati Karena kesalahan suntikan Gitu Jadi kematian Anak babi itu Ininya banyak Apa namanya Penyebabnya banyak Salah satunya adalah Kesalahan Cara menyuntik Seperti ini Jadi Ini adalah bagaimana Tips-tips kita Supaya tidak ada Terjadi kesalahan suntik Yang mengakibatkan Kematian Kematian Anak babi Karena Salahan suntik Jadi Jadi untuk kalian Keternak Pemula Yang belum Paham tentang Bagaimana Cara menyuntik Babi Paling tidak Kalian harus tahu dulu Alat yang digunakan Itu seperti apa Cara menggunakannya Seperti apa Jadi nanti Aman Nah Ini Jadi kita Memerlukan Jarum suntik Ini adalah Khusus babi Dan bahannya Sandless Dan kalian Ini bisa kalian Gunakan Lebih dari Satu kali Setiap Setiap Kalian Menyuntikkan Babi Itu sebaiknya Kalian Cuci atau Rendam di cairan Alkohol Jadi supaya Tetap bersih Steril Dan ini Untuk Alat suntik Itu Wajib Kalian tidak Menggunakan Untuk kandang Yang lainnya Jadi ini Hanya untuk Dikandang kalian Tidak Tidak baik Jika kalian Membantu Nyuntik Kandang teman Misalnya kalian Bawa ini Enggak Jadi sebaiknya Satu kandang Itu Mempunyai Alat suntik Sendiri Jika Tidak Kalian harus Mengganti Jarum suntik Yaitu Sekali pakai Semuanya Ini harus Ini harus Diversihin benar Direndam alkohol Dulu Kalau yang ini Tetapi Jarum suntiknya Alangkah Bagusnya Kalian itu Punyanya Sekali pakai Mending langsung Dibuang aja Karena apa Itu kan Terawan ya Namanya Babi Babi Virusnya Ini adalah Salah satu Alat-alat yang bisa Menyebabkan penularan virus Terutama Apalagi sekarang Kita lagi Marak-maraknya Kita lagi Berhati-hati Banget Tentang Masalah Virus ASF Jadi Ini adalah Salah satu Perlindungan kandang Jadi Tidak boleh Alat suntik Ini terutama Loncat Dari kandang Satu Ke kandang Yang lainnya Nah Jika Nanti ada Dokter Atau Siapapun Itu Yang bantu Kalian Alangkah Baiknya Kalian Menyediakan Alat suntik Sendiri Jadi Supaya Menggunakan Alat suntik Sendiri Di kandang Kalian Satu Ekor Dua Ekor Pun itu Tetap Harus Waspada Karena kan Bagaimanapun Namanya Virus Kita Tidak Tau Dari Mana Datang Jadi Setiap Semua Peralatan Kandang Itu Harus Hanya Boleh Digunakan Di kandang Kita Sendiri Tidak Boleh Dipinjamkan Atau Kita Bawa Bawa Ke kandang Orang Itu Tidak Boleh Tidak Bagus Karena Itu Salah Satu Bagaimana Penyebaran Virus Oke Untuk Kali Ini Sekian Video Kita Cukup Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semoga Kalian Harus Tau Ini Dulu Sebelum Nanti Kita Membahas Di Video Kita Berikutnya Bagaimana Cara Menyuntikkan Anak Babi Dari Baru Lahir Anak Babi Yang Sudah Setengah Umur Atau Babi Pengemukan Ataupun Induk Babi Jadi Itu Ada Posisi Posisinya Sendiri Dimana Tempat Aman Kita Menyuntikkan Babi Jadi Untuk Kalian Yang Pemula Atau Bahkan Yang Baru Mau Untuk Belajar Menyuntikkan Babi Atau Memang Sudah Perternak Tapi Belum Pernah Menyuntikkan Babi Itu Kalian Bisa Lihat Video Saya Dulu Disini Jadi Kalian Harus Pengenalan Alat 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 Yang Kalian Pakai Di Kandang Oke Teman Teman Sekian Video Kita Kali Ini Tentang Alat Kuntik Yang Digenakan Pada Babi Thank You For Watching Dan Jangan Lupa Subscribe Di Like Juga Ya Videonya Jika Kalian Juka Dengan Video Kita Dan Juga Jangan Lupa Share Jadi Supaya Teman Teman Yang Sudah Tahu Nah Sekian Lupa Kesempaan Kali Ini Sampai Sampai Thank you Salam Ketenang Dari Bali